Kami sekarang membantu paman mengolah kobra asap. Nanti aku perlihatkan deh, proses pengasapan kobra hingga menjadi minyak kelapa. Tuh, meski sudah dipikul empat orang, kelapa-kelapa ini tetap terasa berat ya. Bahuku sampai pegal-pegal nih. Untung saja kami hampir sampai. Ini dia tunggu pengasapan kelapa milik Paman Deddy. Setiap hari puluhan hingga ratusan kilogram kelapa kupas diasapi di sini. Tempat ini memang salah satu yang paling besar di kampung kami. Cara pengasapannya begini nih. Kita hidupkan dulu bara apinya. Ada empat sudut titik hidup api yang sudah diatur paman, agar asapnya merata. Ini sih belum seberapa banyak. Kalau tungkunya dibuat penuh, asapnya juga akan banyak sekali loh. Kalau tidak terbiasa, pasti mata akan terasa pedas dan sulit bernafas. Saatnya ke atas. Yuk kita bantu paman atur koperanya supaya rata keringnya. Proses pengasapan sudah berlangsung sejak subuh tadi kawan. Jadi beberapa sudah banyak yang mulai kering dan siap dipisahkan. Bayangkan saja, setiap satu kilogram kelapa yang sudah diasap akan mendapatkan untung sekitar 5.000 rupiah. Nah, coba kalikan saja dengan ratusan kilogram setiap harinya. Kalau sudah besar nanti, aku juga mau seperti paman ah. Biar bisa traktir teman-temanku yang lucu ini. Eli, Nova dan Piman. Ayo lekas, kumpulkan potongan kelapa yang sudah cukup kering ini. Jangan sampai terlalu gosong ya. Bisa-bisa, nanti tidak laku dijual. Bisa-bisa, kumpulkan potongan kelapa yang sudah cukup kering. Sekarang, aku akan tunjukkan pada kalian bagaimana cara mengolah kobra menjadi minyak kelapa. Itu loh, minyak yang suka dipakai ibu masak atau mengurut kaki nenek saat pegal-pegal. Minyak kelapa kan memang punya banyak sekali manfaat kesehatan. Nanti deh, aku ceritakan di rumah ya.